Intro Seorang mantan anggota DPRD Kianyar di Ringkus Jajaran Pores Kianyar setelah dilaporkan melakukan penipuan dengan iming-iming menjadi CPNS di Pemkap Kianyar tanpa tes Namun janji tinggalah janji, korban yang telah menyerahkan sejumlah uang tak kunjung menjadi CPNS meskipun telah menunggu lama Dalam presliris, Kapolres Kianyar AKBP Imade Bayu Suta Sartana menjelaskan bahwa kasus penipuan CPNS itu dilaporkan oleh korban Imade Widi Artami, 40 tahun, asal Karangasem Korban melaporkan Kapolres Kianyar karena merasa telah ditipu oleh oknum mantan anggota DPRD Kianyar periode 2004-2009 Imade Dana Imade Dana menjanjikan anak korban menjadi CPNS di lingkungan Pemkap Kianyar tanpa tes Karena tergiur janji tersebut, korban pun menyetorkan uang sebesar Rp110 juta kepada tersangka pada 3 Maret 2021 silam Di sebuah tempat makan di Jalan Baipas dan Magiri Kianyar Didampingi Kasak Reskrim, Kapolres Kianyar AKP Ariyoseno Wimoko Kapolres Kianyar menambahkan jika setelah menerima laporan dari korban dan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor Yang dipecat dari DPRD Kianyar tahun 2008 itu, pihaknya sempat mengupayakan mediasi Tersangka pada bulan Juni 2022, berjanji akan mengembalikan uang korban Mirisnya dalam proses pemeriksaan, terungkap jika korban tidak hanya Nimade Widi Artami Namun ada banyak korban lainnya yang juga tertipu Total ada 5 orang yang melapor Jika korban Widi Artami mengalami kerugian Rp110 juta Korban lainnya yakni Iketut Sudiarte mengalami kerugian Rp110 juta Niketut Jati mengalami kerugian Rp110 juta Imadi Suarjana mengalami kerugian Rp165 juta Dan Imadi Merte mengalami kerugian Rp100 juta Atas perbuatannya tersebut, Imadi Dana pun kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Di balik jerurji besi Yang dijerat dengan pasal 378 Subsider Pasar 372 KUHP tentang penipuan dan atau pengelapan dengan ancaman hukuman Maksimal 4 tahun penjara Sementara itu, kepada wartawan tersangka Madi Dana berkilah Jika uang dari para korban bukan dirinya yang menikmati Sebab menurutnya uang yang diterima dari para korban Dikirim kepada seorang temannya bernama Pak Bambang di Cengkareng Semua bukti pengiriman kepada Pak Bambang Sempat ia foto menggunakan HP-nya Hanya saja saat ini HP itu telah hilang Tim Bali Express melaporkan